Intro Keputusan Presiden untuk menyerahkan kepemimpinan BP Batam yang akan dirangkap secara ex officio oleh Wali Kota Batam mendapat dukungan penuh dari anggota tim teknis Dewan Kawasan Batam. Hal ini sejalan dengan pembahasan yang pernah dilakukan beberapa tahun lalu oleh Pansus di DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Anggota tim teknis Dewan Kawasan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau mendukung adanya keputusan Presiden Joko Widodo untuk menyerahkan kepemimpinan Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Pulau Batam yang akan dirangkap secara ex officio oleh Wali Kota Batam. Keputusan Presiden yang akan diterapkan dalam waktu dekat ini sejalan dengan usulan dalam pembahasan yang pernah dilakukan beberapa tahun lalu oleh Pansus di DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Berikut tanggapan yang disampaikan oleh salah satu anggota tim teknis Dewan Kawasan Batam, Taba Iskandar, yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Ini keputusan untuk jangka pendek sudah pas dan on the track. Yang terjadi di Batam saat ini kan sebenarnya terjadi dualisme. Seakan-akan tidak ada kepastian hukum. Kadang-kadang muncul dua statement yang berbeda. Sehingga ada kegamangan dan kebingungan di tengah masyarakat. Nah, keputusan yang diambil sekarang ini, paling tidak dalam jangka pendek, itu bisa menghilangkan dualisme itu. Dan bisa menghilangkan energi-energi yang terbuang percuma itu. Contohnya, keputusan kadang diambil oleh BP Batam, ternyata kontraproduktif dengan PMK Batam. Sebaliknya juga, statement yang dimunculkan oleh PMK Batam ternyata kontraproduktif bagi pengembangan BP. Ini kan membuat ragu investasi, investor. Nah, dengan adanya keputusan ini, menjadikan Wali Kota Batam ex officio, Kepala BP Batam, dengan demikian soal dualisme ini bisa teratasi. Contoh kasus sederhana. Ada persoalan di perizinan misalnya. Perizinan itu yang selama ini terjadi, kemungkinan ada yang sedikit benturan dengan perizinan yang dilakukan di PMK. Misalnya, investor mengajukan perizinan di BP Batam, tapi ada perizinan itu yang satu harus diselesaikan di pemerintah Kota Batam. Nah, dengan ex officio-nya Wali Kota ini kan bisa diselesaikan di internal. Jadi, tidak perlu muncul keluar. Jadi, tidak perlu Wali BP Batam mengatakan bahwa kami sudah memberikan izin, tapi ternyata mentok di PMK. Sebaliknya juga, perizinan yang diajukan ke PMK mengatakan, wah ini bukan kewenangan kami, macetnya di BP. Nah, hal ini tidak akan terjadi lagi dengan adanya keputusan ini. Nah, pemerintah pusat soal kepentingan pemerintah pusat dapat terjamin, kan Wali Kota itu hanya ex officio selaku Kepala BP Batam. dia akan melakukan sinergi dan sinkronisasi terhadap kebijakan-kebijakan menyekut Batam. Nah, memang ini harus ditindaklanjuti dengan regulasi-regulasi. Karena kan ada persoalan dengan jabatan Wali Kota itu. Di Undang-Undang 23 kan ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang jabatan Wali Kota. Dia boleh lengkap atau tidak. Nah, regulasi ini yang harus diatur setelah ini. Tapi menurut saya, kita tidak boleh terpaku kepada legalitas formal. Ini kan bagian dari solusi.